Oke, mantap, henti ini, biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, ini memperbaiki pompa air ya Ini keadaan sudah saya buka Kalau kipas dibuter kanan kiri enteng Terus dicolokkan cuma mendungung saja Dibantu pakai tangan dia bisa berputar Diganti kapasitor tetap saja tidak mau ngangkat Berarti jalur startlinya putus Jalur kapasitor ini ada yang terbakar Ada 1, 2, 3 ya Akan saya buka, akan saya sambung Sudah saya cek Akan saya cek karena multitaskernya lagi tidak ada ya Ini colokan menyala ya Ada api ya Colokannya ada api Saya menceknya pakai colokan saja Karena multitaskernya lagi tidak ada dicari ya Kapasitor dua-duanya bagus Saya ngeceknya seperti ini saja Kalau percikannya besar beli bagus Satu Satu lagi Ini tandanya masih bagus Kalau percikan apinya besar Tapi kalau percikan apinya Sedikit Berarti sudah lemah ya Ternyata saya bongkar Kabel startlinya Putus ya Putus Ada yang terbakar Ini yang ke arah jalur kapasitor Ini Jadi walaupun diganti kapasitor sepuluh Kontak ganti pun Sama ya Tidak mau ngangkat Karena kapasitor itu Starting itu untuk membantu Angkat beban pertama ya Oke akan saya kupas Langsung Sudah susah Ini harus di luar ya Kan saya di luar dulu Ini sudah saya buka Tali-talinya ya Ini Ini putus Ini tembaga yang Jalur ke kapasitor ya Karena Jadi kalau Kapasitornya Masih bagus Diganti Barupun sama ya Karena ini jalurnya putus Bila saya kerik Kan saya sambung Ini pun sudah Gosong ya Ini sudah kosong Satu Dua Tiga Empat Ini yang satu putus Saya Saya Sabung saja Sampai jumpa Sampai jumpa Oke Sudah saya sambung Ini Lebih bagus Di Solder ya Tapi ini saya Sudah saya solder Cepat Ini Yang punya Sudah Nungguin Yang punya Satu hari Belum Mandi ya Ini katanya buru-buru Buat mandi Ini sudah Sore ya Jam Tiga 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 selamat menikmati tinggal isolasi saja ya ini karena takutnya tidak lama lagi ini sudah gosong takutnya putus lagi kalau tidak isolasi digabung koslet disolasi selamat menikmati 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 dan kita pasang selamat menikmati oke tinggal kita pasang kapasitor apakah tidak dibantu pakai tangan lagi karena jalur kapasitor yang jalur startingnya sudah saya sambung apakah ini dua-dua yang masih bagus pasti masih bagus ya karena saya sudah saya colokan ke stok kontak apinya sangat besar semua ya apakah tidak oke saya colokan kita dengan normal oke mantap selesai mantap bunyinya pun masih halus ya karena laharanya pun masih baru ini masih baru ini masih baru sekarang ganti yang ini yang satu oke sekarang ganti yang ini yang satu tentunya tidak bisa mengangkat ya karena kapasitor itu untuk membantu angkat beban pertama ya ini ini tampak kapasitor ya coba ya ini tampak kapasitor karena sekalian saya tutorial kan ini tambak kapasitor saya colokkan bisa mutar tapi harus dibantu pakai tangan ya ya cuma mendengung saja tapi kalau dibantu pakai tangan dia bisa berputar karena kayak seperti tadi ini jagungnya putus ini baru dibutar ya saya cabut saya cabut lagi colokannya ini saya colokan lagi dia bisa mengangkat ya itulah gunanya kapasitor ya akan saya pasang lagi kapasitornya apakah bisa mengangkat pasang lagi saya colokan apakah bisa langsung berputar karena kapasitor itu gunanya untuk mengangkat beban pertama ya membantu starting oke kapasitornya pasti dia langsung putar ya oke halnya kalau pompa air mesin cuci atau apa saja ya yang ada kapasitornya itu kalau seperti gulungan-gulungan seperti ini generator seperti ini kalau tanpa kapasitor itu bisa mutar tapi harus dibantu pakai tangan dia baru bisa mutar ya oke kalau tanpa kapasitor itu susah ya nanti dipasang susah buka putar pakai tangan buka putar pakai tangan ya yang satu lagi ini yang pakai ini masih bagus ini bawaan ini bawaan ini bawaan ini yang baru ya yang punya mungkin sudah dibelikan ya oke oke jangan lupa like subscribe ya oke terima kasih yang sudah kita like subscribe-nya oke mantap jadi ini biasa oke 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 Terima kasih.